selamat pagi siang sore atau malam oke teman-teman yang penasaran ya dengan out mixer yang sering saya pakai ya ini dalamnya ada ini ya apa kayak master tone control gitu disini ada untuk inputnya dan outputnya nah disini sudah dimodifikasi ya untuk transistornya ini yang 47k ini ada dua disini juga ada ini ya untuk supply ini apa setromnya ini ada ground minus sama plus ada juga out sama inputnya ini ada transistor ini yang 47k ini selamat menikmati ini untuk aliran DC-nya atau supply untuk setromnya ini power supplynya nggak pakai sendiri ya maksud saya ini pakai dari mixer untuk power strom nya ambil dari power supply dari mixer ini untuk inputnya ini input ke master mixer nya kalau teman-teman yang kurang paham bisa tulis aja di kolom komentar ya karena saya juga baru buka terus melihat untuk alur-alur nya ini sambil saya memahami untuk merknya ini untuk merknya ini semuanya sama dan di master mixer ini ada potnya ya atau ada potensio nya untuk mengeraskan dan mengecilkan untuk suara yang dihasilkan dari input ke outputnya jadi input menuju ke ini ya potensio lalu menuju ke input master mixer terus outputnya ini menuju ke soketan ini soketan akai ini buat teman-teman yang sudah ahli mungkin bisa ini ya meniru atau membuat sendiri cara mengakali out sedikit biar menjadi outnya banyak karena out banyak itu bisa mempermudah ya dalam acara live yang membutuhkan banyak delay atau banyak sound di monitor terlebih mudah untuk pengaturannya oke sekian dulu video dari saya dan semoga bermanfaat jangan lupa untuk like share dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya mungkin yang belum paham atau mungkin ingin ditanyakan jadi kita bisa belajar bersama ya ini ada banyak sekali kalau outnya ada 5 ini potensio per channelnya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati